Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Spirit Edukasi Media Edukasi Digital untuk Pendidikan Sahabat Edukasi, Bapak dan Ibu Guru Pada video kali ini Saya akan memberikan panduan bagaimana Cara melakukan pengimbasan Setelah kita mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM KMDKUD Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan Bagaimana cara mengikuti atau cara daftar AKM Kemudian disana Kita dihadapkan kepada Pengisian Soal-soal BIMTEK Kemudian kita setelah itu Mempelajari kurs konten Dan pada akhirnya kita mengikuti Post test Atau kuis yang diberikan Setelah kita mengikuti Materi Nah Saya kebetulan mengikuti di Angkatan 5 Alhamdulillah telah selesai Mengikuti Kurs konten Kemudian telah selesai mengerjakan Kuis-kuis atau post test Yang diberikan Nah Tandanya selesai Bapak dan Ibu sekalian Disini Nah disini BIMTEK guru belajar Se-AKM Tingkat SMA Se-angkatan 5 Disini sudah tertulis 100% Artinya disini sudah Komplit Nah Kita bisa cek Di bawahnya Dari kurs konten yang kita ikuti Yang tiga topik Satu kuis disini Sudah Tandanya sudah checklist semua Nah Ini sudah 100% Nah selanjutnya Bapak dan Ibu guru Masih ada satu kegiatan Yaitu apa Pengimbasan Nah cirinya begini Bapak dan Ibu Nah ketika kita membuka lagi laman Sim guru belajar Simpkp.id Nah disini Ada tulisan Kegiatan yang harus Anda selesai Pengimbasan Pertanyaannya Apa itu Pengimbasan Pengimbasan pada prinsip ini adalah Mengimbaskan kembali Atau menyampaikan kembali Hasil Pembelajaran kita Mengikuti BIMTEK AKM ini Kepada rekan-rekan guru yang lain Caranya Bagaimana Caranya Bisa dengan Menggunakan Sud langsung Atau kita Mengumpulkan Teman-teman kita Di Kelas Atau di ruangan Kita mengundang Teman-teman guru Di dalam ruangan Kemudian Kita menyampaikan Atau memaparkan Tentang AKM Atau tentang BIMTEK AKM Dengan harapan guru-guru Bisa Mengikuti Atau bisa daftar Mengikuti BIMTEK AKM Kemudian Kita pandu Kita bing-bing Sampai mereka Betul-betul mengikuti BIMTEK AKM Selama kegiatan kita Melakukan pengimbasan Kita Dishoot Atau Dipideokan Dipideokan Kenapa? Karena Hasil pengimbasan Atau hasil kegiatan Pengimbasan itu Harus dijadikan video Nantinya ya Harus dijadikan video Itu cara yang pertama Cara yang kedua Sahabat edukasi Bisa juga Dengan Kita membuat video Melalui rekam layar Kita siapkan materi Yang akan disajikan Materi itu Yaitu berkaitan Dengan hasil Kita mengikuti BIMTEK AKM Kemudian Melakukan rekam layar Dan terakhir Hasil dari rekam layar Dijadikan video Jadi semua Harus dijadikan video Nah itu Cara yang kedua Cara yang ketiga Yaitu cara yang paling mudah Menyiapkan materi Hasil BIMTEK AKM Dalam bentuk powerpoint Kemudian powerpoint tersebut Dijadikan video Contohnya Seperti ini Ini File pengimbasan Yang telah disusun Dalam bentuk powerpoint Nah ini tinggal dibuka Ini powerpoint Tentang AKM Ya Artinya apa? Bahwa ini materi-materi Yang telah kita pelajari Selama kita BIMTEK Nah materi powerpoint ini Bisa saja kita sajikan Dengan menggunakan Rekam suara Jadi sambil Apa namanya Menyampaikan materi ini Tetapi Suara kita juga direkam Sehingga Seolah-olah Memang kita Sedang melakukan Rekaman Atau rekaman Tetapi dalam bentuk Powerpoint Nah Setelah selesai Setelah selesai semua Ya Setelah kita Sampaikan semua Baru kemudian Ini Dijadikan Video Bagaimana caranya Ini tinggal di klik file saja Kemudian Di ekspor Kemudian Create Video Nah Create Video Nah Disini Powerpoint Akan di compare Atau akan dijadikan video Dalam bentuk MP port Nah Kalau sudah seperti ini Tinggal klik share Kita tunggu Ini sampai selesai Baik Bapak-bapak sekalian Ini sudah selesai Untuk convert ke video Kita cek Biasanya Masuk ke video Nah Ini Ini Powerpoint tadi Yang sudah menjadi video Kita coba buka Jadi Sudah Sudah dalam bentuk Video Nah Tadi itu Bapak dan Ibu Apabila kita ingin Menyertakan rekaman Suara Bisa ya Kalau ini kan Tidak ada suara Cuman Disini materi Tentang Hasil BIMTEK AKM Kan isinya Sudah dalam bentuk Video Sudah dalam bentuk video Atau kalau Bapak dan Ibu Mau Mengedit kembali Misalkan Bisa saja Menggunakan aplikasi Filmora Atau aplikasi Camtasia Atau KineMaster Banyaklah Aplikasi Untuk mengedit video Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu Dari ketiga cara Tadi Baik Cara yang pertama Take short Langsung Kita memberikan Pengimbasan Kepada rekan-rekan guru Kemudian dishoot Baik menggunakan kamera Maupun menggunakan hp Kemudian diedit Menjadi video Atau cara yang kedua Yaitu dengan melalui Rekam layar Tadi Kita menerangkan Kemudian rekam layar Muka kita tampil Disitu Kemudian Diexport Dan hasilnya juga Jadi video Dan ini cara yang ketiga Yaitu Kita menjadikan File file point Dijadikan Atau diexport Menjadi video Jadi tiga cara itu Yang menurut saya Sebagai salah satu Menjadi Salah satu Cara melakukan Pengimbasan Nah setelah ini Apa yang harus kita lakukan Artinya kita sudah Sudah memiliki File video Untuk hasil pengimbasan Nah selanjutnya Banyak sekalian Nah Disini Ada perintah Tinggal Masukkan Tautan video kita Masukkan Tautan video kita Caranya bagaimana Tentunya Video yang hasil Rekaman tadi Harus di upload Kemana Ke youtube dulu Supaya kita mendapatkan URL nya Nah Oke Baik kepada ibu Bagi yang sudah memiliki Akun youtube Atau channel youtube Mungkin tidak masalah Dan sudah terbiasa ya Tinggal kita upload Ke youtube kita Kemudian Ambil URL nya Kemudian dimasukkan Kesini Tetapi bagi yang Belum memiliki Akun youtube Nah Atau belum memiliki Channel youtube Caranya begini Bapak dan ibu Kita buat dulu Channel youtube nya Nah ini tinggal dibuka Web browser kita Kemudian klik youtube Kalau tidak muncul disini Tinggal ketikan youtube Ya klik youtube Disini ada tulisan Login ya Login ya Bapak dan ibu Klik saja login Kemudian Gunakan email Kita Email yang Gmail kita Kita kan punya Gmail tuh Nah saya akan menggunakan Yang ini nih Yang Email ini Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Tentunya dimasukkan Sandinya Nah ini Ini sudah ada Di link youtube Tetapi Kita kan belum memiliki Channel gitu Ya Sudah di Sudah di laman youtube Tetapi Kita belum memiliki channel Caranya bagaimana Kita mau Sekarang selanjutnya Kita tinggal membuat Channel kita sendiri Nah Caranya Klik yang gambar kita ini Gambar Yang di pojok ini Gambar kita Klik Kemudian disini ada Buat channel Nah Diklik buat channel Nah kita klik Mulai Misalkan Disini ada pilihan Apakah akan menggunakan Nama sendiri Atau gunakan Nama custom ya Kalau membuat Kalau menggunakan Nama sendiri Itu biasanya Muncul sesuai Dengan email Yang kita punya Tapi kalau mau Menggunakan Nama lain Custom Namanya Menangka lain Tinggal dipilih Yang Yang custom Nah misalkan Saya menggunakan Yang Gunakan Nama sendiri Klik pilih Nah Disini Saya sudah Membuat Sebuah akun Youtube Dengan nama Youtube Dengan nama Youtube nya Download channel Nah ini karena tadi Menggunakan Apa Menggunakan Email Email dari download channel Atau kalau nama Nama badan ibu Misalkan tadi muncul Tapi ini sudah akun Akun kita Ya dengan Menggun Masuk ketika masuk Kita menggunakan Email yang kita Dapat Selanjutnya Baru sekalian Kita melakukan Verifikasi akun Masuk ke Youtube Verify Atau verifikasi Ini maksudnya apa Karena Seandainya kita tidak Melakukan verifikasi Akun Maka Kita akan dibatasi Untuk mengupload video Yang durasinya 15 menit Ya Kalau lebih dari 15 menit Video kita Maka tidak akan Bisa di upload Maka harus melakukan Verifikasi Supaya apa Supaya Kalau sudah kita melakukan Verifikasi Maka kita Di Disini Di Diperbolehkan Ya Mengupload Video Lebih dari 15 menit Kalau sudah di verifikasi Maka Caranya Klik Youtube.com Verifikasi Nah Disini Pilih negara Tentu Indonesia Kemudian bagaimana Sebaiknya kami mengirimkan Kode verifikasi pada Anda Boleh Bapak dan Ibu Klik yang telepon Ya Kalau seandainya Kita ingin Menggunakan Telepon Tapi Kalau misalkan kita ingin Apa SMS Nah Klik yang Kirim SMS Maka Masukkanlah Nomor Kita Nih disini Nah Nomor kita Misalkan saya menggunakan nomor Nah Misalkan saya masukkan nomor ini Kemudian klik Kirim Nah Kalau sudah dikirim Kita tunggu Ke handphone kita Pasti masuk Kode verifikasi Ya Nah tinggal masukkan Kode verifikasinya Disini Kita periksa SMS-nya Di Handphone kita Tinggal Tinggal di Klik Ini warna Ini warna merah Gambar ya Gambar ini Ini ada tanda buat Klik Kemudian disini ada tulisan Ada upload video Klik upload Kemudian Pilih file Nah Lalu kita cari video yang tadi Hasil Pengimbasan Atau video hasil rekaman Materi pengimbasan Nah Set Ini Misalkan ini video Hasil Hasil rekaman tadi Ini tinggal di klik Kemudian open Nah ini Kita tunggu Nah Kemudian Bapak dan Ibu Sambil nunggu upload Diperintahkan disini Sampai 100% Nah kita kasih judul Disini Ya Kita kasih judul Misalkan judulnya Contoh Pengimbasan Diklat Guru Belajar Misalkan saya kasih Kasih Judul Contoh pengimbasan Diklat Guru Belajar Seri AKM Kemudian deskripsinya Ya Terserah Bapak dan Ibu Misalkan saya tulis Deskripsinya disini Disini Saya tuliskan 100 syarat Mendapatkan Sertifikat Diklat Guru Belajar Seri AKM Adalah melakukan Pengimbasan Bagaimana cara Melakukan pengimbasan Ikuti video berikut Nah ini deskripsi yang saya buat Terserah ya Bapak dan Ibu Deskripsinya kan masing-masing Beda Nah Judul sudah Deskripsi sudah Kemudian kita kasih tag Disini Ya Tagnya Misalkan Pengimbasan Disini Diklat Ini untuk memudahkan Pencarian Biasanya kan Pengimbasan Diklat At KM Kemendikut Lalu disini Kita buat Nah ini sudah Kemudian Kalau kita misalkan Punya playlist Karena saya belum membuat Playlist Ya jadi Tidak perlu Kalau misalkan Ada beberapa playlist Ya tinggal dipilih Misalkan playlistnya Pendidikan Liburan Atau lain sebagainya Ini karena masih baru buat ya Kemudian disini Ada Tulisan Apakah video ini dibuat Untuk anak-anak Nah Disini di klik yang Ini Bapak dan Ibu Klik tidak Ya Video ini Tidak dibuat Untuk anak-anak Nah Kemudian kita masukkan Opsi Klik opsi lainnya Kemudian Kita masukkan Tagnya Disini Maksudnya Untuk mempermudah Pencarian di Web browser Nah dari mana ini Kita masukkan tag Kita masukkan tag Bebas Tetapi tentu Berkaitan Dengan Judul yang Kita buat Tadi ya Nah ini misalkan Contoh pengimbasan Di klat guru Misalkan Nah ini tinggal di copy saja Kemudian disini Saya buat tagnya Tagnya Misalkan Saya ambil dulu Contoh Pengimbasan Simpan Di tag tadi ya Di bawah Bebas Di sini Pastikan disini Nah ini Sudah satu Kemudian Selanjutnya Copy lagi Dari Pengimbasan Di klat Misalkan Ini sudah Sudah selesai Tagnya Sudah saya masukkan Kemudian Tanggal dan lokasi Ini kalau mau Dipilih tanggal Ya klik Tanggal Tapi kalau Nggak ada Ya Nggak usah lah Kosongkan Kalau mau gunakan Gitu kan Ini sudah selesai Nah Kalau sudah Bapak dan Ibu Tinggal klik berikutnya Klik berikutnya Kemudian disini Ada Menggunakan Apa Elemen Misalkan Karena ini baru Video Satu yang di upload Jadi Disini tidak muncul Ya kalau sudah ada beberapa video Disini biasanya ada Tambah layar akhirnya Kemudian tambahkan kartu Karena ini kan Saya baru buat Baru buat satu Nah tinggal langsung Klik berikutnya Nah disini Bapak dan Ibu sekalian Yang paling penting Simpan atau Publikasikan Disini ada Untuk pribadi Ada tidak publik Dan publik Kalau kita milih Yang pribadi Ya Otomatis orang Tidak bisa membuka Video kita Atau tidak publik Pengguna yang memiliki Link video Dapat menonton Video ini Yang memiliki link saja Ya Tapi tidak publik Tidak siapapun Tidak bisa melihat Maka Disini Kita gunakan Atau kita Check list yang Publik Yang ini Jadi siapa saja Dapat menonton video ini Ketika misalkan Kita sudah Menguploadnya Ke youtube kita Nah Kalau misalkan Kita jadwalkan Nah klik Dijadwalkan Mau dibuat Jadwal tanggal berapa Itu kalau Mau dijadwalkan Tapi kalau misalkan Kita langsung upload Ya simpan Dan atau publikasikan Ini yang di klik Nah ini sudah Ini juga upload Sudah selesai Tinggal langsung kita Publish Klik Publikasikan Kita tunggu sebentar Nah Ini sudah Sudah Upload selesai Ya Proses akan segera dimulai Ini langsung klik Apa tutup saja Gak apa-apa Bapak dan ibu tutup Nah Bapak dan ibu Ini sudah selesai Ini sudah Ini sudah Disini sudah Di publik Disini semua orang Dapat melihat video ini Nah Selanjutnya Sekarang Kita Harus Mengambil URL Dari youtube Yang Dari Video Pengimbasan Yang telah di upload Ke channel youtube kita Nah caranya Ini tinggal Coba kita buka dulu Kita buka dulu Nah Ini Bapak dan ibu Link ini yang di atas ini Ya Nah ini Ini tinggal di Ini link youtube Link video Pengimbasan Ini Ini tinggal di blog Ya Kemudian di Kontrol c Dikopy Dikopy Nah Berarti kan linknya Sudah dapat nih Ya Ini sudah Bisa ditonton oleh Siapapun Kan gitu Nah Sudah Sudah Apa Sudah Ada di channel youtube kita Linknya sudah di copy Kemudian Kita Tinggal Masuk Ke Nah Kita kembali lagi Kesini Bapak dan ibu Disini Pengimbasan Silahkan unggah Tautan video Pengimbasan anda Nah Ini tinggal di klik Ya Klik Tinggal di Kontrol V Atau pastekan disini Nah Ini sudah Pastekan disini Kemudian klik Kirim Klik Kirim Disini Telah masuk Kebetulan ibu Video pengimbasan anda HTTPS Sebeda youtube.com Blah 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 lah Kesini ya Nah ini sudah Sudah masuk kesini Artinya Kita Telah melakukan Pengimbasan Dan Kita telah Menyimpan URL Video kita Dari channel Youtube Kita Kelamanya Guru belajar Seri AKM Dari Kemendikbud Kalau mau melakukan Perubahan Bapak dan ibu Misalkan Melakukan perubahan Karena Ada yang keliru Dengan youtube Yang kita Telah upload Maka bisa Membuat video Baru Kemudian Di upload Lagi Ke channel Youtube Kita Kemudian Ambil Linknya URL Kemudian Masukkan Kesini Ini bisa Dirubah Ini ubah Tautan Ini tinggal Di delete Saja Kemudian Dipastikan Link yang Baru Kemudian Kirim Itu caranya Bapak dan ibu Baik Sahabat edukasi Dan bapak Sekalian Apabila Ini sudah Tuntas Maka Kita Sudah Dapat Mengunduh Atau Mendownload Sertifikat Setara 32 jam Caranya bagaimana Tinggal klik Disini Cek Disini Sertifikat Disini Bimtech Dulu belajar CRKM Komisi AKM SM SM Angkatan 5 Tautan Unduhan Piagam Anda Akan Muncul Setelah Anda Menyelesaikan Kuisioner Berikut Jadi Kita Harus Mengisi Kuisioner Dulu Klik Kuisioner Kita Diarahkan Masuk Ke SIM PKB Kita Nah Ini Ada Kita Melengkapi Informasi Responden Kita Diisi Dulu Ini Bidang Pendidikan Misalkan S1 Oke Kemudian Ini Sudah Kita Klik Lanjut Nah Disini Bapak dan Ibu Isi Survei Evaluksi Tegat Program Guru Belajar Seri AKM Ya Ini Petunjuknya Bacalah Dengan Cermat Semua Pernyataan 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 Berikan Penilaian 1-4 Dengan Keterangan Seperti A Kurang 1-7 2 Cukup 7 3 7 4 7 7 Tulisan Pulat Catatan Berupa Saran Komentar Atau Masukan Dari Setiap Komponen Yang Dimilai Survei Terima Evaluksi Terkait Program Guru Belajar AKM Sari AKM Pernyataan Menurut Anda Hal-hal Yang Perlu Dilakukan Untuk Perbaikan Program Guru Belajar Kedepan Apa Tinggal Disulis Tinggal Isi Aja Bapak Dan Ibu Disini Ya Saya Coba Simpan Bakah Anda Yakin Menyimpan Supaya Ini Ya Oke Sudah Selesai Oke Kalau Sudah Selesai Begini Coba Kita Kembali Lagi Kesini Assessment Assismen Komis Minimum Nah Masuk Kesini Kita Cek Sertifikat Disini Nah Selanjutnya Bada Ibu Tinggal Klik Bundur Ini Sudah Kemudian Kita Buka Nah Ini Sertifikat Sudah Muncul Badan Ibu Sertifikat Guru Belajar Sari Assismen Komis Minimum Nama Telah Lulus Nah Nah Tanggal 24 Sampai 28 Mengikuti BIM Teknya Saya Kemudian Ini Struktur Programnya Ya Struktur Programnya Sudah Muncul Dan Ini Jumlah Jamnya 32 Jam Jadi Demikian Bapak Dan Ibu Bagaimana Cara Membuat Video Pengimbasan Kemudian Bagaimana Cara Mendownload Sertifikat Dan Mengisi Surveinya Sehingga Mendapatkan Sertifikat Seperti Ini Ya Jadi Kepada Bapak Dan Ibu Semoga Ini Bermanfaat Ya Bagi Yang Sedang Berjuang Untuk Menyelesaikan BMTeknya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima